Kita walis putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa dua jurnalis foto Kota Bandung, Iqbal Kusumadi Reza dan Prima Mulia, mendatangi kator Propam Polres Tabas Bandung Kamis Petang. Reza dan Prima melaporkan peristiwa dugaan penganiayaan disertai penghapusan foto oleh Oknum Polisi saat meliput aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di Kota Bandung pada 1 Mei kemarin. Dengan didampingi oleh tim advokasi aliansi jurnalis Indonesia atau Aji dan lembaga bantuan hukum Tohaga, Reza dan Prima, dua jurnalis foto korban kekerasan Oknum Polisi melaporkan kasus yang menimpannya ke Propam Polres Tabas Bandung Kamis Petang. Sayangnya proses pelaporan yang dilakukan di ruangan Propam tidak dapat disaksikan langsung oleh awak media. Lembaga bantuan hukum kedua jurnalis, Sabtul Muit Pelu, menegaskan pihaknya akan mendampingi proses pelaporan dugaan kekerasan oleh Oknum Polisi ini hingga tuntas. Pihaknya akan mengajukan dua pasal yang diduga telah dilanggar oleh aparat keamanan, yakni pasal 351 ayat 2 KUH Pidana dan pasal 41 angka 8 Jungto 18 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jadi ini terkait dengan dugaan tinta kekerasan oleh aparat terhadap jurnalis. Seperti diketahui, dua jurnalis foto tersebut diduga dianiaya Oknum Polisi saat sedang meliput aksi Mayday pada Rabu kemarin. Saat itu terjadi kericuhan antara pihak kepolisian dengan sekelompok masa berbaju serbah hitam yang merusak peringatan aksi damai Mayday buruh.